Intro Shalom Bapak Ibu Berapa banyak Bapak Ibu masih semangat dengarkan firman Sesemangat saya menyapa anda Shalom Bapak Ibu Baik Bapak Ibu saya bersyukur, berterima kasih Boleh kembali Melayani Bapak Ibu di tempat ini Melayani itu kehormatan Amin Bapak Ibu Sama mendengarkan itu juga kehormatan Amin Ucapkan setelah saya mendengarkan firman Adalah kehormatan Mendengarkan firman Adalah penghormatan Saya kepada Kristus Amin Bapak Ibu Nah Bapak Ibu sebelum saya mulai Saya lihat Bapak Ibu Nyembah Wajahnya antusias Bapak Ibu ya Itu bikin semangat Yang akan kotbah Bapak Ibu ya Sejak pagi saya udah ada disini Bapak Ibu ibadah 1, 2, 3, 4 Dan yang terakhir 5 Bapak Ibu ya Nah sepanjang ibadah ini Bapak Ibu sepanjang bulan Februari Bapak Ibu sudah disuguhi Banyak firman Tuhan Yang terkait Yang terhubung Dengan yang namanya keluarga Setuju Bapak Ibu Dan Bapak Ibu Saya mau kasih tau Apa menariknya Atau apa tantangannya Kalau ada pembicara Datang di minggu terakhir Tema yang sama Biasanya jemaat udah banyak tau Benar ya Bapak Ibu ya Setuju ya Bapak Ibu ya Jadi sore hari ini Bapak Ibu Saya berdoa Coba letakkan dulu Yang Anda tau Karena besar kemungkinan Yang Anda duga Anda tau Anda gak tau Oke Nah Bapak Ibu Sepanjang 5 ibadah nanti Nanti yang terakhir saya Sudah membagikan 5 topik Keluarga yang berbeda-beda Oke Ibadah yang pertama Saya udah sharing tentang Ada apa dengan keluarga Bukan ada apa dengan cinta Ada apa dengan Keluarga Ibadah yang kedua Bapak Ibu Saya juga udah berbagi Tentang Tentang Kuasa Kesepakatan Oh itu ya Suami istri yang bersepakat Menghadirkan Apa saja yang kamu minta Dikabulkan Tuhan itu jarang janji Modil-modil kayak gitu Yang Anda minta Belum tentu saya kabulkan Setuju Yang Anda minta aja Belum tentu saya kabulkan Apalagi yang Anda gak minta Tapi Tuhan Tantang Pernikahan Tuhan Tantang keluarga Hei-hei Suami istri yang hidup Dalam kesepakatan Apa yang suami minta Istri minta Aku kabulkan Yang amin Cuma setengah orang Dugaan saya Lagi gak bersepakat Ini dalam banyak hal Ibadah yang ketiga Saya udah sharing Tentang fungsi Dan peran Suami istri Ibadah yang keempat Keempat Ini keempat ya Betul ya Bilang sama-sama Empat Karena capresnya tiga Jadi Udah lewat ya Bilang sama-sama Empat Nah Ibadah yang keempat ini Bapak Ibu Saya pingin sharing Tentang Satu topik Yang saya beri judul Imperfect family Wah Bapak Ibu tau gak Gak ada pernikahan Gak ada keluarga Yang sempurna Itu cuman Angan-angan Belaka Karena Belagu Gak ada Satupun Pernikahan Gak ada Satupun Keluarga Yang sempurna Bapak Ibu Yang mau doain Pernikahan Anda Yang mau berkati Pernikahan Anda Pendeta Yang tersohor Terviral Seantara republik ini Yang followernya Ngalah-ngalahin Yesus Kristus Bahkan Itu bukan faktor penentu Pernikahan Anda Sempurna Yang sempurna Itu acara Pernikahannya Pernikahannya Babak Belor Setuju? Makanya Anda Mesti dengar pesan ini Pastor Gimana dengan Pernikahan Pastor Apa lagi Bapak Ibu? Ya sayang Kutbah-kutbah Pernikahan kayak gini Babak Belor lebih awal Dan biasanya menang Di akhir Setuju Bapak Ibu? Kasih salam Kanan-kiri Bilang gini Kita sama Supaya wajah Anda Gak menghakimi saya Kayak Bapak Ibu Paling hebat loh Bapak Ibu Itu kayak Enggak Nah Bapak Ibu Tau gak? Tau gak? Saya mau kasih tau Sebab hal ini Penting Sebagai fondasi Di awal Dengar baik-baik Segala sesuatu Semua hal Setiap hal Segala hal Yang Tuhan mulai Jangan pernah Anda berangkat Dari titik Dimana yang Tuhan mulai Anda gak mulai Kita itu gini Yang Tuhan mulai Kita itu di akhir Yang Tuhan di akhir Kita di awal Sampai bingung Yang mana yang Alpha dan Omega Bapak Ibu Dengar baik-baik Kalau Tuhan mulai Dengan sesuatu Anda harus mulai Dengan hal yang sama Dimana yang Tuhan mulai Institusi Terkuat Terhebat Terbesar Termulia Terpanjang Dalam sejarah dunia ini Satu Satunya Institusi Yang Tuhan sendiri Yang buat Dan terlama Terpanjang Tertua Cuman keluarga Halo Kalau Tuhan Tuhan yang berinisiatif Tuhan yang Mengkriat Tuhan yang Menciptakan keluarga Sore hari ini Kabar baiknya Ada harapan Buat keluarga Anda Tadi ada yang bilang tuh Pastor Pernikahan saya Diambang Kehancuran Saya jawab Kabar baiknya Masih diambang Oke Oke Masih diambang Oke Dan biasanya Tuhan itu terampil banget Memulikan yang diambang Diambang itu Biar gak ngambang Halo Paham Bapak Ibu Nah makanya gini Tuhan itu cinta keluarga Saya mau kasih tau ya Saya mau kasih tau Ekspresi Yang nyata Bahwa Anda menghormati Tuhan adalah Anda menghormati Keluarga Saya sulit Mempercayai Kalau bilangan orang Di ruangan ini Lihat saya Langsung bilang gini Saya menghormati Tuhan Tapi Anda gak pernah Menghormati suami Dan istrimu Boong Mau tau Tanda utama Orang yang menghormati Tuhan Bukan tanda Angkat tangan Mulutku Memuji Enggak Gak ada ayatnya Tapi ayat yang Saya baca di Alkitab gini Waktu saya memutuskan Menghormati istri saya Istri memutuskan Menghormati Suaminya Itu gini Istri Suami Lagi ekspresikan gini Kami menghormati Engkau Tuhan Kalau udah memonil Kayak gitu Tuhan lulu Hatinya lumer Amin Bapak Ibu Oke Melihat saya Penuh ancaman Bapak Ibu Bapak Ibu Menikmati Suari hari ini Anda ingat ya Mau ganti ayat Mau ganti topik Nggak bisa Bapak Ibu Sebab saya terima undangan itu Tema Keluarga Oke Nah Kalau Tuhan mulai dengan keluarga Anda juga mesti mulai dengan keluarga dong Halo Bapak Ibu Tragisnya Ironisnya gini Banyak orang Kristen Dia bangun bisnisnya Dia bangun uangnya Dia bangun pelayanannya Semua Dia bangun Tapi keluarganya Dia nggak pernah bangun Sementara Yesus Sementara Tuhan Dia nggak bisa bangun apa-apa Sebelum dia bangun keluarganya Tuhan itu gitu Dia nggak bisa bangun apapun Kalau dia nggak mulai Bangun keluarga Makanya Alkitab bilang Baiklah kita menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Supaya mereka berkuasa Tahu Tahu nggak ayat itu Lagi sedang bilang gini Kuasa mengerjakan maksud Tuhan Tidak ada di tempat lain Kecuali Dimulai Dipecu Oleh Pemulihan keluarga Jadi kalau Anda Nggak urus keluargamu Anda jadi oposisinya Tuhan Habis pemilu Jadi waktu Anda Nggak fokus Fokus Bangun keluargamu Anda lagi berseberangan Dengan Yesus Kristus Jadi kalau Anda Menempatkan keluargamu Di paling buncit Dalam perjalanan hidup Anda Anda berseberangan Dengan roh Yesus Kristus Tapi saya ibadah Isteri-isteri Kebanyakan Isteri-isteri melihat Topik kayak gini Senyum terus Langsung bilang Pastor Bicara terus Pastor Tekankan itu berulang-ulang Kalau perlu Altar call Enggak Oke Berapa banyak Bapak ibu percaya Keluarga penting Sampai Sampai Dengarkan kalimat saya Tuhanmu Nggak punya Cara lain-lain Tuhanmu Nggak punya Infrastruktur yang lain Untuk menyelesaikan Maksud dan misi Selain keluarga Makanya Lihat Orang kalau keluarganya Nggak beres Dompetnya pasti Nggak beres Orang itu Kalau keluarganya Nggak beres Bisnisnya Nggak beres Bapak ibu mungkin Berkata Enggak Enggak Bisnis saya Buktinya Beres-beres aja Dompet saya Buktinya Beres-beres aja Coming soon Nggak percaya Coba banyak Kejunginya Kamu Anda cari Pastor Henny Pastor Jojo Hanya untuk Conseling Pak Mari Secepat mungkin Tenduklah pada kebenaran Sebab dia cinta Keluarga Anda Karena dia yang buat Masa yang buat Nggak ikut campur Halo Nah masalahnya Gini Anda nggak mau Libatkan dia Supaya dia ikut campur Oke Anda cuma campur Tapi nggak mau ikutkan dia Makanya jadi Campur Aduk Oke Bapak ibu Tuh Udah 15 menit Bapak ibu Itu fondasinya Dari tadi 15 menit Saya ngomongin Sampai keringatan Sampai suaranya Kering Hanya untuk Meletakkan Dari tadi belum Buka ayat Ini intro Intro Supaya nanti Kebenaran yang saya pindahkan Nanti Tuhan pindahkan itu Landingnya sempurna Amin Tepuk tangan dulu Nah Biasanya kalau udah Tepuk tangan itu udah siap ayat Ya Yang siap ayat Katakan amin Oke Kita lihat Kita lihat Judulnya Imperfect Family Keluarga yang nggak sempurna Keluarga yang nggak sempurna itu Datang Datang Kalau anda pengen keluarga anda sempurna Datang dari ketidaksempurnaan Karena anda nggak sempurna Makanya disempurnakan Setuju? Coba lihat Tuhan tebus anda Karena anda yang paling baik Di dunia ini Nggak mungkin Mustahil Tuhan ambil anda Dari kubangan dosa Dia bawa anda Dia angkat tinggi anda Hanya karena persoalan satu loh Wajah anda Nggak punya masa depan Dompet anda Apalagi Dia ambil anda Dari sampah kayak saya Dia peluk dengan kasih karunianya Amin Bapak Ibu Clear? Jelas? Saya ulang dari awal Yang jelas bilang amin Gitu Bapak Ibu ya Yuk kita lihat Amsal 24 Ayat 3-4 Bagus banget nih ayat Amsal 24 Ayat 3-4 Oke Ada tiga pola Membangun keluarga disitu Bilang tiga Dua tiga Ini lagi nggak kampanye Udah lewat Satu dua tiga Bilang tiga Nah Bapak Ibu perhatikan Dengan Dengan Hikmat Rumah didirikan Dengan Kepandayan itu Ditegakkan Terjemahan yang lain bilang Dikokohkan Terjemahan yang lain bilang Diteguhkan Dan dengan Pengertian Kamar-kamar Diisi dengan Bermacam-macam Harta benda Dalam kurung Dolar Dan lain-lain Yang berharga Dan menarik Jadi ternyata gini Membangun pernikahan Membangun keluarga Nggak modal cinta doang Buat Langkah-langkah muda Yang memang Berkeinginan Menikah Ini preventif Ya Pesan ini preventif Sebab ayat ini Bilang gini Dengan Hikmat Nah Bapak Ibu Waktu saya teliti Saya baca tuh Arti kata Dengan hikmat Dengan hikmat Hikmat itu apa Hikmat itu apa Disitu dipakai kata Wisdom Bukan gini Oleh hikmat Kebijaksanaan Dalam permeserwatan Perwakilan Itu silah keempat Pancasila Bapak Ibu Hikmat disitu Wisdom disitu Artinya gini Pengetahuan yang sudah Diterapkan dalam sebuah tindakan Bagus banget Jadi rupanya Rumah itu didirikan Hikmat disitu gini Pengetahuan Pengetahuan Yang sudah Bukan yang akan Bukan yang Bukan yang nanti Diterapkan Tapi sudah Telah Diterapkan Dalam sebuah Tindakan Makanya gini Ada banyak pengalaman Pengalaman buruk Menghiasi Perjalanan Perjalanan Keluarga kita kan Setuju? Eh Keadaan bisa buruk Tuhanmu gak pernah buruk Pak Pastor Saya ngalami Keadaan yang terburuk Sampai saya terpuruk Saya mau kasih tau Tuhanmu gak pernah Kewalahan menanganinya Ada kewalahan kan? Wajah-wajah istri yuk Kewalahan urus suaminya Tuhan gak pernah Kewalahan urus suamimu Amen Bapak Ibu Paham? Tuh kalimat berikutnya coba Dan Apa? Dengan Kepandayan Itu ditegakkan Oh setelah didirikan Harus ditegakkan Setelah didirikan Dengan hikmat Lalu yang didirikan tadi Pernikahan keluarga Yang sudah didirikan tadi itu Wisdom itu Lalu dipakai kata Understanding Ditegakkan oleh Kepandayan Disitu kata kepandayan Dalam bahasa Inggris itu Understanding Itu kayak gini Do you understand? Jawabannya Stand Do you understand? Yes Nah understanding Itu artinya gini Kemampuan untuk mengenali Memahami Mengerti Tuh Apa? Ulang-ulang Kemampuan untuk mengenali Lalu kemudian Memahami Mengerti Saya kenali Saya pahami Saya mengerti Oh ternyata bangun keluarga itu Perlu dikenali Ternyata bangun keluarga itu Perlu dipahami Mengalami Memahami Sampai di titik Ngerti Makanya iman Lihat Iman itu Di titik Understanding Mendengarkan Iman timbul dari pendengaran Pendengaran akan firman Kata mendengar Disitu bukan gini Oh iya Saya tahu apa yang dikotbakan Topiknya apa Oh bukan itu Mendengarkan disitu Artinya gini Ngerti Sampai ngerti Benar-benar ngerti Nah rupanya Alkitab berkata Dengan hikmat Rumah didirikan Dengan kepandaian Ditegakkan Dan dengan pengertian Kata pengertian disitu Knowledge Artinya apa Knowledge itu artinya Fakta yang diperoleh Dari kebenaran Jadi bayangkan Tiga Prioritas Atau Tiga faktor Tiga variable Untuk membangun rumah Membangun pernikahan Membangun kekuatan Dalam keluarga Tuhan bilang gini Butuh hikmat Butuh kepandaian Butuh pengertian Tidak ada butuh cinta Dan butuh duit disitu Oh perlu gak itu Oh perlu pak Setuju Setuju Tapi kalau anda menjadikan Itu satu-satunya Rujukan Keluarga anda Suami istri Anda sedang di posisi Yang paling berbahaya Dalam kehidupan Pernikahan Amin Jelas Bapak Ibu Oke Dengan apa Hikmat Dengan kepandaian Dengan Pengertian Berarti gini Kalau kita ketemu Pasangan kita Yang gak sempurna Yang sempurna itu Cuman lagu Kau begitu Kau begitu Sempurna Di mataku Kau begitu Indah Ada lagunya ya Bapak Ibu Anak-anak muda tau ya Terus lanjutannya apa Tak bisa Kubayangkan Hidupku Itu Itu macuman lagu Anak-anak muda Jangan percaya Apa kata Dylan Rindu itu berat Biar saya ajing menanggung Salah itu Harusnya gini Anda dengar apa kata Yesus Kristus Perjalanan Pernikahan Dan keluarga mu berat Biar saya ajing menanggung Ya gitu Dylan Hah Gak ada ayatnya Dengan cepat Saya mau tutup Gimana yang mau tutup 15 menit lagi Lalu mau lihat Nah Nah Saya mau tutup Bapak Ibu Bagaimana Kita menyikapi Kondisi keluarga Yang gak sempurna Pasangan yang gak sempurna Hei Saya mau kasih tau Bapak Ibu dengar Pernikahan jenis apapun Dengan siapa Anda menikah Dengan siapapun Dengan siapa aja Itu maksudnya Anda kalau nikah Bapak Ibu Anda bangun Keluarga mu Dengan pendeta Sekalipun Kayak saya Makin menerit anda Udah Clear kita hari ini Setuju katakan amin Bahwa dengan siapapun Anda menikah Dengan siapapun Anda membangun Keluarga Anda akan Head to head Dengan imperfect Supaya anda perfect Setuju Setuju Nah Ada tiga alasan Kenapa Tuhan menghadirkan Ketidaksempurnaan Dalam keluarga Bagus ini Bagus ini Bagus 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 Supaya jangan Sampin Lihat Istri-istri itu Mulai nyenggol-nyenggol Suami Dengerin pak Oke Alasan pertama Kenapa Tuhan Mengizinkan Kita dalam sebuah keluarga Kita punya suami Kita punya istri Yang Gak sempurna Sesempurna Kita yang gak sempurna Oke Alasan pertama Alasan pertama Lihat Kolosa 3 Ayat 14 Oke Kolosa 3 Ayat 4 14 Wah Bagus banget Ayatnya Bapak ibu Lihat Dan Di atas Itu Enggak Itu kalau baca firman Coba belajar teliti Kata per kata ya Sama kayak anda nonton Drakur itu Abis ini teman-teman Akan tampil Dan Apa Di atas Apa Semuanya itu Anda tau semuanya itu Tau Semuanya itu termasuk dompetmu gak Semuanya itu termasuk keluarga mu gak Semuanya itu termasuk bisnis mu gak Semuanya itu termasuk mimbar ini gak Semuanya ini termasuk kotbah saya gak Semuanya itu ya semua Apa saja di dunia ini Ya semua Alkitab bilang Dan Di atas Semuanya itu Titik dua Jangan lupa baca titik duanya Kenakanlah Apa Kenakanlah 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 kasih itu kayak gini Telana jeans yang saya pake ini Kebayang gak kalau longgar Saya gak pake sabuk Anda bukan lagi praktekasi sama saya Anda kasihan sama saya Paham Bapak ibu Saya bisa nyaman gak kotbah kamu Sampai gak ada sabuk yang mengikat Celana saya Gak nyaman kan Makanya lihat di ayat ini Kenakanlah kasih Kenakanlah kasih Sebagai pengikat Pengikat yang 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 Mempersatukan Kenapa mempersatukan Karena sejak awal Tuhan tahu Keluarga anda gampang broken Oke Jadi bukan gini Bersatu kita teguh Bercerai kawin lagi Oke Bilang dulu sama-sama Kasih itu mempersatukan Dua tiga Amen Jadi gini Saya mau ulang-ulang ini Sulit Sukar Mustahil Sekali lagi Anda bilang Kukasih kau Dengan kasih Tuhan Han Han Gitu ya Terus Anda gak praktek gini Mempersatukan Mempersatukan itu gini Memberi ruang Pasangan kita terlibat Tapi pastor Istri saya itu Cuman tahu The power Of dapur Aduh Mau diajak ngomong bisnis Buntu Awalnya saya pintar loh Tapi kebanyakan ngomong sama istri Buntu saya Bapak ibu Saya mau kasih tahu ya Begitu anda tinggalkan Anda gak punya Keterlibatan Dengan istri anda Pasangan anda Suami anda Dengar baik-baik Tuhan bilang Doamu Terhalang Karena pasanganmu Temanmu Waris Kasih karunia Allah Ia itu kehidupan Makanya gak berlakukan Istri dengan baik Kematian mendekat Bukan mati secara fisik Dan mandul Secara roh Mandul ketajaman Mandul karakter Mandul visi Tuh bahasa Perancisnya Bukan cuman mempersatukan Tapi apa Yang disitu ayat itu bilang apa Selain dia mempersatukan Apa Menyempurnakan Ternyata Ternyata Oh ternyata Segala sesuatu yang gak sempurna Itu jadi sempurna Bukan karena anda nyanyi lagu sempurna Yang gak sempurna itu Jadi sempurna Karena anda meletakkan kasih di atas semuanya Amin Menonton kita pada penerimaan Menonton kita pada penerimaan Coba Betul Coba Kalau anda berhadapan Dengan hal-hal yang gak sempurna Itu bukan penerimaan Namanya Justru penerimaan itu Gampang dirilis Produk dari penerimaan Datang dari Melihat cacatnya Pasanganmu Sama seperti Tuhan Lihat cacatnya hidup anda Tapi dia putuskan Mengasih anda Halo Istri-istri Bapak Ibu Please Waduh Bapak Ibu Istri itu Istri-istri Pak Bu Bu Ya Kalau suami pulang kantor Bapak Ibu Please Hukum Tauratnya ditahan dulu Itu Ibu-ibu ya Kalau udah Rilis hukum Taurat Sampai maut Memisahkan Janji nikah dipindahkan Di hukum Taurat Bapak Ibu Itu Waduh Ngomongnya itu Penuh kuasa Dan melukai Suaminya udah capek Pulang kerja Tambah dimarahin Ya Buka kaos kaki itu Sampai kudu berdoa Hanya untuk buka sepatu Di rumah Bapak Ibu dengar Baik-baik Ini Waktu saya bertemu Dengan pasangan Saya gak sempurna Justru Berpotensi Besar Saya praktek Penerimaan Gary Thomas Dalam sebuah buku Pernikahan Dia bilang gini Makin sulit suamimu Makin sulit istrimu Makin berpotensi Anda bertumbuh Serupa Kristus Cuman setengah orang Yang bilang amin Anda takut bilang amin Karena Bakal dimarahin suamimu kan Amin Suami marah Saya ya Enggak amin Untuk pendetanya Jadi makin sulit Makin sukar Justru Makin berpotensi Mempercepat Anda Makin nampak Amin Ucapkan setelah saya Ketidaksempurnaan Menuntun Saya pada penerimaan Oke Nah Kita praktek ya Bapak ibu yang bawa suami istri Suami bawa istri Istri bawa suami Jangan dibalik Suami bawa istri orang lain Bukannya Yuk yuk Genggam tangan suami Anda Genggam tangan istri Anda Praktek sekarang Praktek sekarang Oke Gantian ya Gantian ya Oke Oke Yuk yuk Yang suami dulu Yang suami dulu Bilang sama istrinya Ketidaksempurnaanmu Bilang keras-keras Dua tiga Ketidaksempurnaanmu Menuntunku Pada menerima kamu Nah istri gantian Ya Tolong Jangan over tune Bilang sama-sama Ketidaksempurnaanmu Menuntun aku Menerima kamu Kasih tepuk tangan dong Buat Tuhan Aduh Tuh Lihat Saya lihat tuh Banyak suami-suami Istri-istri yang gak bawa suami Atau istrinya Nyesel Tau gitu Papa datang disini Alasan yang kedua Alasan kedua Kenapa Tuhan Menghadirkan Ketidaksempurnaan Dalam keluarga Pernikahan Yang kedua Ketidaksempurnaan Adalah kesempatan Kita belajar Kasih dan pengampunan Menggigit ya Bapak ibu ya Menggigit Sampai menggigil Tapi saya keringatan Bapak ibu ya Lihat Ketidaksempurnaan Suami anda Ketidaksempurnaan Istri anda Adalah Kesempatan Kesempatan Untuk apa Untuk saya belajar Kasih dan pengampunan Kasih dan pengampunan Jadi Alamat Kasih dan pengampunan Alamatnya itu Dialamatkan Kepada Ketidaksempurnaan Apa tantangannya Anda mengasihi Orang yang mengasihi anda Coba Tidak ada tantangan Makanya Yesus berkata Inilah Perintah baru Yang kuberitahukan Kepadamu Hendaklah kamu Saling Mengasihi Tau gak Disitu artinya gini Anda mengasihi Bukan pada Kesempurnaan Anda mengasihi Yang justru Pasangan anda Selalu Berpotensi Nyakitin anda Ngomong nyakitin aja Pernah ekspresi Setuju Bapak Ibu Setuju Ketidaksempurnaan itu Bikin anda gampang Merilis Mempraktekan Kasih pengampunan Kasih pengampunan Kasih pengampunan Kasih pengampunan Kenapa praktekasi Karena anda selalu dilukai Kenapa ngampuni Karena anda selalu dilukai Oh gitu pula Dengan suami Halo Saya mau kasih tau Bapak Ibu Dengar Sesering Anda Ngampuni Pasanganmu Sesering Mungkin Sesering Mungkin Sesering Mungkin Nanti Tuhan Sesegera Mungkin Saya Ulang Kalau anda Sesering Mungkin Ngampuni Suamimu Sesering Mungkin Ngampuni Istrimu Tuhan Itu Seserah Mungkin Lepaskan Blessing Buat hidup anda Anda mau Tuhan Seserah Mungkin Mau Anda Mesti Sesering Mungkin Nah Kalau anda Mungkin Bagaimana Mungkin Anda Memicu Tuhan Seserah Mungkin Provokasi Tuhan Dengan Bilang ini Saya Seserah Saya Sering 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 Sampai Tuhan Sederah Amin Bapak Ibu Mulai kebayang ya Benar Pastor Mau datang Ibadah aja Berantem Masuk Parkir aja Istri itu Pingin Dekat Lobby Lima Suami bilang Lobby Tujuh Berantem Hanya Persoalan Pencet Odor Pertempuran Itu Sengit Lihat Pasangan Yang disamping Anda Selalu Berpotensi Untuk Anda Jadikan Pribadi Memperhatikan Kasih Dan Pengampunan Amin Apa menariknya Pelajaran Kasih dan Pengampunan Kalau gak ada Kesalahan Tapi bukan Berarti Sengaja Bikin Salah ya Bukan itu Maksud saya Amin Bapak Ibu Yang terakhir Yang ketiga Pemain musik Bisa kembali Yang ketiga Pertama Ketidaksempurnaan Menuntun Kita pada Penerimaan Yang kedua Ketidaksempurnaan Adalah kesempatan Kita belajar Kasih dan Pengampunan Yang terakhir Yang ketiga Ketidaksempurnaan Membuat Fungsi Dan peran Kita berjalan Halo Bapak Ibu Percaya gak Suami itu Punya fungsi Dan peran Bapak Ibu Tau gak Ibu-ibu Tau gak Bahwa istri Wanita-wanita Ibu-ibu Punya fungsi Dan peran Dalam keluarga Setuju Oke Kapan Peran itu Dijalankan Fungsi itu Dimainkan Loh kalau Ada kebutuhan dong Loh setuju gak Setuju Kalau gak ada Kebutuhan Bisa peran Dan fungsi Berjalan Gak bisa Nah Kalau anda Pingin Fungsi Dan peran Anda Suami-suami Berjalan Fungsi Dan peran Anda Istri-istri Berjalan Gak ada Cara lain Menjalankan Fungsi Dan peran Selain Anda Head to head Dengan Ketidaksempurnaan Saya Certified Master Internasional Ilmu perilaku Saya profesional coach Di area-area perilaku Saya melatih Menolong banyak pernikahan Termasuk saya Itu ya Bapak Ibu Ada beberapa anda Profil perilaku Suamimu itu Orang dominan intim Gak tertahankan Pokoknya Mikir secepat mungkin Putuskan Sesegera mungkin Sementara istri anda Stabil Cermat Mentok Suami gas Istri rem Sampai mobil Kemana-mana Berpotensi konflik Gak? Beberapa dari anda Suami anda itu Orang stabil intim Ditanya apa aja Apa saja Itu kayak iklan Apapun makanannya Yang penting minumannya Itu kayak sama suami anda Stabil intim Apapun yang ditanya Jawabannya terserah Sampai gak usah ditanya Anda punya suami kayak gitu Sulit mengambil keputusan Sementara anda istri Orang dominan mentok Kalau anda gak ambil keputusan Itu ngambil keputusan kok Tabrakan Kata pria di Alkitab Kata suami di Alkitab Akar katanya kepale Suami-suami dengar Kata pria di Alkitab Itu kepale 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 itu punya tiga arti Hei pria Suami Tuhan telah depositkan Tiga benih Dalam fungsi dan peran Kepriaan Yang pertama Kepale itu artinya gini Sumber Suami itu Kalau dia jadi sumber Tempat semua orang bergantung Harusnya Anda pulang Anak anda pulang Ketemu papa Bahagia Bukan gini Dibuat tekanan Papa pulang Sumber kok Yang kedua Kata pria di Alkitab Kepala itu artinya gini Pondasi Bahagia ya Kalau si suami jadi Pondasi Istri aman Anak-anak aman Yang ketiga Arti kepale di Alkitab Pria punya arti Pengelola Hei pria dengar Tuhan depositkan Tiga benih itu Dalam kapasitas Dan keberfungsian Anda sebagai suami Tau gak Arti wanita di Alkitab Artinya gini Life giver Pembawa kehidupan Kata wanita di Alkitab Artinya helper Penolong Tuh Kalau anda ngerti Maksud Tuhan di awal Selalu ada harapan Buat pernikahanmu Dan keluargamu Kembali kepada Tuhan Sebab dia rancang anda Sejak awal Amen Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Naman Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati